Nah di saat itu semua terkejut lah, wow udah ada dia. Ternyata Wak, Siska itu adalah mantan susu dari sekolah itu yang memang udah lama meninggal Wak. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi seperti biasa di malam Jumat ini aku akan kembali membagikan cerita dari pengalaman pribadi Wawa semua. Dan sebelum aku mulai ke kisahnya, seperti biasa aku ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyempatkan waktu. Dan mau berbagi pengalaman horror kalian kepada kami semua disini supaya kami bisa menambahkan koleksi cerita horror kami ya kan. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan kisah Wawa di part-part sebelumnya, langsung aja cus ke playlist cari kisah horror Wawa ya. Itu ada tuh disitu part 1 sampai sekarang ini. Dan jadi di malam ini aku akan menceritakan 2 kisah horror yang gak kalah epiknya dari cerita-cerita sebelumnya Wak. Jadi gimana kisahnya, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, kisah pertama yang bakal aku ceritain ini datang dari wawa aku yang bernama Natasha dari Madiun. Halo Natasha, halo Madiun. Nah kisah horror yang diceritakan oleh Natasha ini Wak terjadi pada tahun 2015 lalu. Dan dialami hampir seluruh peserta persami atau perkemahan Sabtu Minggu Wak. Nah sedikit info tambahan Wak, seluruh siswa kelas 7 di sekolah itu pada saat itu memang wajib mengikuti persami Wak. Bersama para dewan penggalang, bantara, dan kakak pembina pramuka. Nah karena Natasha ini adalah salah satu dewan penggalang atau DP baru Wak. Jadi Natasha ini wajiblah mengikuti perkemahan tersebut. Dan kegiatan ini adalah pertama kalinya Natasha ikut persami sebagai DP. Nah kegiatan pramuka mereka Wak biasanya diadakan setiap hari Jumat. Tapi berhubung memang besoknya akan dilaksanakan persami ini. Jadi materi pramuka hari Jumat siang itu ya ditiadakanlah kan. Dan diganti dengan meeting, persiapan perkemahan, dan juga mendata para peserta untuk bisa melakukan pembayaran. 30 ribu Wak satu orang. Nah yang bertugas mendata pembayaran ini adalah si Natasha sebagai DP2. Ada lagi namanya Kak Bela, DP3. Dan ada lagi Kak Adel, bantara Wak ya. Nah waktu itu Wak pesertanya lumayan rame. Karena memang total siswa kelas 7 di sekolah itu ada sekitar 270-an. Karena di sekolah mereka ini memang kelasnya cukup banyak Wak. Dari kelas A sampai kelas J. 10 kelas gitu loh perangkatan. Dan tiap kelas itu rata-rata ada 30 siswa. Jadi rame ya. Nah Kakak pembina Wak dari awal udah berpesan nih. Untuk segera menyelesaikan pendataan siswa yang ikut kemah tersebut sebelum jam 3 sore. Supaya para peserta ini bisa cepet balik kan untuk siap-siap. Nah alhasil dengan kerja 3 tim pendataan pun selesai. Bahkan sebelum jam 3 sore. Dan selesai itu semua siswa kelas 7 pun balik lah kan Wak. Dan tersisa ya para DP, bantara, serta ada 2 Kakak pembina waktu itu. Nah waktu itu Wak mereka gak ikut balik. Karena memang udah keputusan bersama untuk tidur di sekolah nih sehari sebelum acara kemah itu berlangsung gitu. Nah waktu itu Wak azan asar di tempat mereka jam 4 sore. Mereka pun sholat jemaah lah itu kan di musola sekolah. Tapi Natasha, Kak Bella sama Kak Adele ini memutuskan untuk balik dari musola duluan. Karena memang mereka ini masih harus menghitung lah beberapa total uang yang terkumpul gitu. Nah dari musola menuju ke ruang osis Wak. Yang merupakan base campnya DP ini. Mereka harus melewati lorong nih. Antara kelas 8C dengan lab komputer 2. Nah dari kejauhan Wak Natasha udah ngeliat nih ada seorang siswi rambutnya lurus sebahu. Lagi duduk Wak di kursi beton depan kelas 8C. Nah waktu itu Natasha udah sempet agak mikir aneh-aneh ya kan. Karena dia tau semua siswa kan udah pulang 2 jam yang lalu tuh. Nah akhirnya ngomonglah si Natasha ini ke kawan-kawannya Kak Bella sama Kak Adele itu. Wih Wak kita lewat jalan situ aja yuk. Natasha nunjuk jalan itulah kan waktu pas mereka lewat ruang guru. Nah pada saat itu Wak Kak Bella langsung ngomong. Loh itu kok ada yang belum balik. Langsung lah mereka nih agak berlari kecil ke arah si siswi yang Natasha tengok tadi pertama tuh Wak. Awalnya kan Natasha udah mikir aneh-aneh kan udah mulai ketakutan kan. Karena Natasha pikir ya cuma dia aja yang tengok. Eh tapi ternyata Kak Bella sama Kak Adele pun nengok. Berarti memang siswi ini bukan aneh-aneh ya kan. Tiga nengok. Tegak lah itu kan si Natasha. Nah akhirnya mereka menghampiri lah si siswi itu Wak. Nah pada saat itu Wak Kak Bella ini langsung ngomong sama siswi itu. Dek kok belum dijemput? Siswi itu geleng aja Wak. Terus Natasha bilang tunggu di gerbang aja lah dek. Siswi itu ngomong lagi. Disini aja mbak saya mau daftar kata ya. Nah saat itu Wak Natasha sama kawan-kawan ini langsung tatap-tatapan loh. Kok belum daftar lagi dek? Tanya Kak Adele kan terus siswi itu cuman. Geleng dia. Kak Adele pun langsung ngomong kan Wak. Ya udah bentar ya kakak ambilin kertas dulu kata. Tuh pigi lah Kak Adele nih balik lagi ke ruang OSIS waktu ngambil selembar kertas lah gitu. Terus balik lagi tuh ke tempat siswi itu sama dua kawannya kan. Dia tanya nama kok siapa kata ya. Dan siswi itu pun menjawab. Sis kakak kelas 7H katanya kan. Terus kata Kak Ade bilang oke. 30 ribu dek katanya. Besok ya mbak kata si Siska ini. Nah sebenarnya Wak hari Jumat itu adalah hari terakhir pembayaran. Tapi yaudahlah kan mereka gak bisa maksa si anak ini juga buat bayar sekarang. Akhirnya Kak Adele pun ngomong yaudah besok bawa ya uangnya. Kamu sekarang tunggu di gerbang aja lah biar kamu tau nih udah dijemput apa belum kata Kak Adele. Anggu aja si Siska itu kan Wak ya. Akhirnya mereka bertiga ini pun pergilah dari lorong itu. Nah disaat mereka mulai berjalan Wak si Natasya sempet nengok nih kalo si Siska ini ada megang sepasang bendera semapor. Bendera yang digunakan untuk berkomunikasi di pramuka tuh A. Dia tengok tuh si Siska megang itu kan. Nah disaat itu Natasya ini tiba-tiba teringat nih. Loh kan kami belum nyiapin materi semapor. Ngomonglah dia sama kawan-kawan ya kan. Kak kan kita belum ada materi semapor ini Kak. Emang? Kata Kak Bella kan. Nah terus Natasya ngomong lagi. Oh adik tadi udah bawa bendera kata. Nah disaat ini Bella cuma ngangkat bahu gak acuh gitu loh. Wah entah gitu loh. Begitu juga Kak Adel yang memang udah berjalan di depan mereka lebih dulu. Entahlah kata dia gitu. Dah nih Wak ya. Esokan harinya Wak dari Sabtu nih jam 8 pagi. Semua peserta udah memenuhi lapangan dan duduk dengan regunya masing-masing untuk pembagian kelas. Nah disaat pembagian selesai Wak. Tiba lah saatnya nih untuk memanggil para peserta yang memang belum membayar uang kemah itu. Kalau gak salah kata Natasya ada 6-7 siswa lagi lah Wak yang belum bayar. Dah dipanggilin namanya satu-satukan maju lah ini yang belum-belum bayar. Ngasih duit gitu. Hingga tiba namanya si Siska. Siska? 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 Gitu kan? Disebut berulang-ulang kali Wak tapi gak ada nih siswi yang mendatangi mereka. Nah Kak Adel yang waktu itu memang bertugas untuk memanggil anak-anak ini kesal dia. Mulai manggil nama Siska lumayan keras pake mikrofon ruang OSIS kan. Adek semuanya tolonglah tenang dulu. Siska 7H! Siska 7H! Siska 7H! Coba-coba tolong ini ketua kelas 7H angkat tangan. Angkat tangan lah si ketua kelas ini kan Wak. Ditanya lagi sama Kak Adel itu temenmu Siska mana? Nah si ketua kelas itu diem aja dia. Bingung. Gak ada apa belum datang ini? Kata Kak Adel. Nah karena waktu itu si ketua kelas ini juga gak yakin Wak. Dia cuman... Geling-geling kepala. Nah disaat itu Wak salah satu kakak pembina mereka bebisik nih ke Kak Adel yang lagi miso-miso ini. Udah lanjut nanti aja lah katanya kayak gitu. Kak Adel pun nurut lah kan dan semua peserta akhirnya disuruh masuk nih ke kamar masing-masing. Nah sore harinya Wak sekitar udah jam setengah 5 sore. Para peserta persam ini lagi main game lah gitu di lapangan kan? Nah waktu santai ini Wak digunakan lagi nih sama Kak Adel untuk memanggil lagi nama Siska lewat mikrofon arwang. Apa Usis? Dengan tegas Kak Adel ini ngomongkan. Siska 7H dalam lakukan pembayaran. Tadak. Tapi disaat itu gak ada juga Wak tanda-tanda si Siska ini muncul mau bayar. Akhirnya Kak Adel ini ngomong lagi nih mikrofon. Dek temennya tolong dicari dong. Maksudnya Wak ini ditujukan untuk para siswa-siswi di kelas 7H. Nah disaat itu Wak hampir seluruh siswa 7H berteriak. Di kelas kami gak ada yang namanya Siska Kak. Nah pada saat itu mereka bingung semua kan Wak. Dan Natasha pun berkata nih sama Kak Adel. 7A mungkin gak Kak? Coba tanya. Karena mungkin mereka pula yang salah dengar. Karena kan pengucapan H sama A itu agak mirip kan kedengarannya kan. Ngomong lagi lah Kak Adel. Siska 7A. Siska 7A. Nah disaat itu Wak ketua kelas 7A langsung nyawut. Gak ada Kak Siska. Yang adanya tuh Rizka sama Dika mbak katanya. Udah bayar semua. Makin bingung lah kakak-kakak ini kan. Ngomong lagi Kak Adel itu. Kelas lain mungkin ada yang namanya Siska. Mungkin panik Kak Adel. Nanti kalau gak ada kami yang nombok ini. Tapi tetap Wak gak ada satupun yang jawab. Kelas lain. Kelas lain ada Siska. Siska dari kelas 7 mana aja lah. Ada gak disini? Gak ada. Kak Adel yang maju. Geling semua peserta waktu itu nengok satu sama lain. Geling gak ada nama Siska. Nah disaat ini Wak tiba-tiba ada nih seorang kakak pembina. Namanya Pak Yanto. Belarilah dia menghampiri Kak Adel kan. Bisik dia. Entah apa Wak yang dibisikkan sama kakak pembina itu. Tapi yang jelas. Apa yang dikatakan si Pak Yanto ini. Bisa membuat mikrofon di tangan Kak Adel. Jatuh. Tak jatuh. Diam semua Wak. Lebih Natasha nih. Yang memang bevirasat buruk pada saat melihat ekspresi. Si Bantara sama kakak pembina ini. Yang pada keluar ruangan juga ngampirin mereka. Natasya pun langsung nanyakan. Mbak kenapa? Kak Adel langsung bilang. Setipo. Setipo tolong setipo. Tip X Wak. Tip X. Tapi sayang pada saat itu gak ada yang punya setipo. Tip X gitu Wak. Akhirnya Kak Adel ambil pulpen. Dicoret enak sama Siska dengan gelisah. Alamak gitu. Nah disaat ini Wak. Pak Yanto pun mengambil alih mikrofon yang jatuh gitu kan. Dia bilang. Adek-adek. Karena sudah mau maghrib. Permainan di akhir ya. Dan sekarang kalian menuju ke Musola. Pak. Dari. Bigilah anak-anak ini semua yang pada kebingungan ini kan Wak. Kemusola. Setelah lapangan kosong. Pak Yanto pun meminta lah para panitia untuk kumpul semua. Nah disaat itu Wak. Pak Yanto pun bilang. Nanti. Kalau ada yang ngenalin dengan pakai nama itu. Gak usah diladenin ya. Tengah. Tidak usah diladenin kalau ada yang pakai nama itu. Kata Pak Yadno. Pak Yadno Wak. Bukan Pak Yanto. Maaf aku. Salah lagi. Sudah lah nih kan. Diam nih mereka. Nah dengan polosnya Wak Kak Bella. Waktu itu nyeletuk. Nama siapa Pak? Siska. Langsung melotot. Semua orang karena Bella kan. Gak boleh kusebut nama itu. Dia udah gak ada. Kata Pak Yadno. Aduh merinding aku. Nah disaat itu semua terkejut lah. Wow udah gak ada dia. Ternyata Wak. Siska itu adalah mantan siswi dari sekolah itu. Yang memang udah lama meninggal Wak. Kapan meninggal lah? Ada yang nanya nih temannya Natasya kan. Pak Yadno pun bercerita nih. Udah lama. Seangkatan sama Kak Bayu. Nah Kak Bayu ini adalah bantara yang sekarang udah umur 29 tahunan Wak. Jadi mau udah lama kali nih. Wah kejadian itu. Nah setelah bercerita panjang lebar. Akhirnya Kak Natasya ini dapat meringkas Wak kisah Siska yang telah disampaikan oleh Pak Yadno. Jadi ceritanya begini Wak. Siska ini adalah salah satu siswi kelas 7H di tahun 1993 Wak. Yang meninggal di hari Jumat sepulang kegiatan pramuka. Nah karena memang sekolah mereka itu berada tepat di pinggir jalan atau jalur antar provinsi. Wah otomatis kan banyak lah itu kan kendaraan besar yang memang lalu lalang nih dengan kecepatan tinggi di situ. Nah sekolah mereka sebenarnya ada. Petugas penyebrangnya ada. Tapi pada waktu itu saking senangnya kali atau semangatnya kali si Sisi... Seh, maaf, si Siska. Aduh, saking semangatnya si Siska ini untuk mengikuti persami, Wak. Dia bergegas balik di tanpa menunggu adanya petugas menyeberang. Nah, Siska pun berlari nih dengan sepasang bendera semapor. Yang dia keluarkan dari dalam tasnya ini untuk membantu dirinya menyeberang jalan. Tapi naasnya, saking semangatnya Siska, dia tidak berjalan santai, Wak. Dia berjalan setengah berlari. Dan barulah ada sebuah bus provinsi dengan kecepatan tinggi melindas tubuhnya. Hingga tengkoraknya pecah, Wak. Serta kedua betisnya hancur. Jadi kemungkinan besar yang dilihat oleh Natasya, Kak Bella, sama Kak Adele itu adalah arwahnya Siska. Yang ingin juga ikut persami. Nah, kalian udah denger cerita ini, kita kirimkanlah ya al-fatiha untuk almarhum Siska. Dari sekolahnya Mbak Natasya ini ya. Semoga Siska tenang. Ya Allah. Aduh, kok merinding aku. Ya Siska, tenang ya, Sis. Seram ya, Wak. Astagfirullahaladzim. Gitu. Nah, kisah kedua yang bakal aku ceritain ini, Wak. Datang dari wawak aku yang namanya Cindy dari Pematang Siantar. Woy, jauh kali. Halo, Cindy. Halo, Pematang Siantar. Nah, awal mulanya, Wak. Dulu, Cindy tuh sama sekali gak pernah bisa ngerasain tentang keberadaan makhluk halus. Sampai ada satu kejadian, Wak. Yang buat hidup Cindy ini berubah. Jadi dulu, ya sekitar tahun 2018, Cindy ini lagi banyak pikiran. Memang, Wak. Karena masih kepikiran ditinggal sosok seayahnya. Jadi, Cindy ini sering menyendiri, gitu, lah. Di depan rumah nenek Cindy ini ada bangku dari kayu, gitu, kan, Wak. Dan juga ada pohon mangga. Nah, si Cindy ini sering duduk sendirian di situ. Dari manggap sampai isa. Temenong aja si Cindy di sana. Kan duduk aja. Gak tau mikirin apa, Wak. Bengong aja gitu. Kayak gitu terus si Cindy disampai sekitar semingguan, ya. Nah, di suatu malam, Wak, setelah menyendiri itu. Sekitar jam setengah sembilan malam. Si Cindy ini lapar. Pengen beli miso di bawah rumahnya. Dan FYI juga, Wak. Jarak dari rumah neneknya Cindy ke tempat tukang miso itu gak terlalu jauh. Tapi jalannya itu turunan, gitu. Ya, makanya di bawah. Nah, di depan rumah neneknya Cindy ini ada jalan aspal, Wak. Untuk lalu-lalang orang kampung, situ, lah. Nah, seberangnya jalan itu ada lahan kosong. Yang memang dijadikan kebun kecil. Dan ditanamin tungguhan pandan, gitu, lah. Sama kakeknya Cindy. Nah, di samping rumah si Cindy ini... Bukin domi, Wak. Aduh, ini lapar, Wak. Nah, ulang. Nah, di samping rumahnya nenek Cindy ini ada rumah tetangga juga. Asti, gue makan domi, Wak. Aduh, enak kali, Wak. Gagal pokus, aku oke lanjut. Nah, di samping rumah neneknya Cindy, ya. Rumah tetangganya, kan. Nah, di seberang rumah tetangganya itu, Wak. Dulunya ada bekas kandang peternakan kerbau, gitu. Yang udah lama tebengkalai. Yang memang letaknya bersebelahan persis. Sama kebun pandan, gitu, ya. Nah, untuk sampai ke tempat penjual miso itu... Si Cindy ini harus ngelewatin kebun pandan. Terus bekas kandang, tadi, kan. Jalanlah dia, Wak, sambil bawa mangkuk kosong, itu, kan. Tapi, Wak, pas sampai depan kandang itu... Cindy berhenti bentar, nih. Karena memang ada lampu jalan yang biasanya... Nerangin kandang itu mati. Terus, biasanya jam segitu pasti ada kereta atau motor, Wak, yang lewat. Tapi, tuh, benar malam itu sepi, kali, Wak. Nggak ada yang lalu-lalang lampu mati. Tapi, yaudahlah, kan, Cindy mungkin udah kepala lapar kali jalan lagi, nih. Sampai akhirnya dia sampai, lah, di tempat miso. Nah, waktu itu, Wak, Cindy juga sempat nanya, nih, sama ibu penjual miso itu... Kok lampu jalan yang di depan kandang itu mati, ya, Bu? Nah, terus ibunya bilang, loh. Iya, deh. Ibu jarang, sih, lewat situ kalau malam, kata. Yaudah, Cindy nganggu-nganggu aja, gitu, kan. Waktu denger jawaban si ibu itu. Pas misonya si Cindy udah siap, nih, di mangkuk dia... Ibu tuh ngasih, lah, ke Cindy. Terus ibunya bilang... Kalau Cindy takut lewat situ, ayo, ayo, ibu anterin sampai depan. Terus nanti, bu, liatin kamu dari bawah. Tapi kalau mungkin malu Cindy ini, kan, Wak. Dia bilang, nggak apa-apa, bu, makasih. Nggak apa-apa, kok Cindy sendirian aja balik, ya, ketek. Akhirnya jalan, lah, nih, bu, mangkuk miso, tuh, kan, balik ke rumah. Sambil jalan, tuh, Wak, Cindy nggak lupa, nih, baca-baca doa. Karena memang perasaan si Cindy ini sebenarnya udah nggak enak, gitu. Ternyata betul aja, Wak. Pas sampai depan kandang, kayak lagi udah mau nyampe rumah, nih, ya. Cindy terdiam. Masih dengan memegang mangkuk miso, itu, Wak. Menatap ke arah kebun pandan, ya. Terus, Wak, di atas tanaman pandan itu ada baju putih. Besar, kali. Baju putih besar, melayang. Hampir menutupi semua tanaman pandan itu. Pas Cindy ngeliat ke arah wajahnya, Wak, dia pun nengok, nih, ke arah wajahnya si Cindy. Wajahnya pucat, putih. Putih, kali. Terus dia nyengir. Dengan rambutnya yang panjang dan terurai. Tentulah anak besar lagi, nih. Ya, saking syoknya si Cindy ini, Wak. Dia nggak bisa gerak. Mau teriak, nggak bisa. Mau lari, apa lagi? Karena si sosok ini kan melayangkan depan Cindy pula, ya, kan? Dan parahnya lagi, Wak. Pas Cindy coba menguatkan hati. Dan akhirnya memutuskan untuk terus berjalan, nih, sambil baca doa. Sosok itu justru melayang ke arah Cindy. Dia mendekat, Wak. Jadi kayak mau papasan gitu, Wak, mereka. Ih, kok aku merinding terus, sih, dari tadi, ya Allah. Dan, nih, Cindy akhirnya coba jalan lebih cepat lagi, kan? Dia nggak mau nengok ke arah sosok itu. Tapi, Wak, sosok ini justru makin cepat juga, nih, melayangnya ke arah Cindy. Sampai akhirnya mereka pun berpapasan. Berpapasan, kalian bayangin. Kalian mau lari dari dia, nih. Berharap dia stay aja di situ, kan? Kalian jalan, dia ikut jalan. Dekatin kalian. Kalian lari cepat, dia pun ikut cepat. Sampai dia, gitu. Tapi untungnya, waktu papasan begini, Wak, ilang, deh. Terbang, maksudnya. Setelah kunti itu terbang, barulah Cindy ini berhasil berlari, Wak. Sambil bawa mangkuk, deh, tuh, ah. Walau memang udah tumpah-tumpah, tetap dibawa balik, Wak. Nggak, dia tinggalkannya, nggak dilempar, tetap dibawa. Bagus, Cindy. Kau harus ingat perjuangan kau untuk mendapat miso itu, kau harus tengok kuntilanak. Jadi memang harus kau pertahankan, gitu. Mangkuk miso. Mantap. Udah lah, nih. Sampai lah si Cindy ke rumah neneknya, Wak. Kan ditaruhnya mangkuk miso yang udah tinggal sikit itu. Dia nangis sejadi-jadinya. Semua yang ada di rumah itu pun enaknya, lah, kan. Kok kenapa, Cindy? Diceritain lah, kan. Semuanya sama Cindy, nih. Apa yang baru saja dia lihat. Neneknya langsung ambil, nih, air putih. Sambil menyuruh si Cindy, udah, Wak. Eh, Wak. Nah, tiduran kau depan kasur, ini. Ada di depan kasur, ada... Eh, di depan kasur, depan TV ada kasur. Dan kalian tahu, Wak. Waktu si Cindy ini tiduran, Cindy langsung ketek, tahu. Hahaha, gitu. Iya, iya. Kesurupan, Cindy. Nah, cerita Cindy kesurupan ini, Wak, diceritain sama mamanya Cindy juga. Yang memang melihat seluruh kejadian itu. Katanya, Wak, mata Cindy ini terbelalang. Lihat ke segala arah. Tangannya ngepal terus ngepal, gini, ya. Bahkan kepalan tangannya ini, ya, waktu gue dilepasin sama dua orang laki-laki besar, saudara-saudaranya dia, tetap nggak bisa, Wak, saking kuat, ya. Cindy tertawa terus sampai hentikan, Wak. Dan suara ketawanya itu ya bukan suara Cindy. Dua jam, Wak, Cindy ini kesurupan, barulah ada orang pintar kampung situ datang nih buat ngobatin Cindy. Maaf. Nah, alhamdulillahnya itu kuntinya itu berhasil lah dikeluarkan dari badannya Cindy, kan. Dan orang pintar ini ngomong, anak ini jangan dibiarin sendirian, Ibu. Nah, di saat orang pintar ini ngomong kayak gitu, barulah Cindy ini sadar, kan. Akhir-akhirnya ini, oh iya, iya, aku memang sering sendirian. Dan kosong pikiran yang menung depan rumah nenek itu, Wak. Cerita Cindy nggak berhenti sampai sini aja, Wak. Si sosok ini ternyata masih terus mengikuti si Cindy. Nah, semenjak kejadian itu, Wak, Cindy ini entah kenapa jadi lebih peka lagi sama hal-hal mistis. Dari situ pula Cindy ini udah mulai sakit-sakitan gitu loh. Suatu hari Cindy ini pernah, Wak, sakit demam tinggi. Dan kebetulan pada saat itu mamanya Cindy ini lagi keluar rumah. Jadi Cindy ini sendirian lah pula di situ, kan. Udah demam nih, dia lagi tidur-tidur ayam gitu. Tidur-tidur nggak sadar, 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 nggak sadar gitu loh. Nah, terus waktu itu tiba-tiba Cindy ini dengar ada sesuara, ada sesuara, ada suara bisikan di kupingnya. Yang berbicara dan bahkan bernyanyi lembut dengan bahasa Jawa halus. Ya, kan dah lah ngerti si Cindy. Kan orang pematang siantar. Kesel dia kan karena dibisikin terus tuh diteriak lah. Diam! Angis lah lagi nih ketakutan si Cindy sambil manggil mama. Nah, setelah bisikan tuh udah nggak ada lagi, Wak, Cindy melihat lah dengan mata yang udah masih berair tuh, si Kunti tadi lagi duduk. Di atas lemarinya sambil goyang-goyangkan kaki. Kalian pikir lah. Terus dia senyum lagi. Hai, Cindy. Si Cindy yang memang udah lemas, Wak. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ditarik selimut. Yaudah, cuma bisa selimutan aja lah kan. Akhirnya mamanya baru balik. Barulah si Cindy ini cerita semuanya ke mamanya. Udah. Nah, pada saat itu ya mamanya nggak tau lah kan harus ngapain. Jadi ya, ya cuma bisa nenangin Cindy aja lah. Udah tuh. Nah, maghribnya. Masih hari yang sama nih, maghribnya. Pada saat si Cindy ini mau cuci muka di westapel dapur, Wak, lagi-lagi, Cindy melihat si Kunti itu berdiri di belakangnya. Berdiri di belakangnya. Sambil bebisi apa? Cindy temenin ya. Cindy temenin ya. Kalian pikir, Wak. Belakang dia tegak. Nah, Cindy nih waktu itu rasa mu gila, Wak, katanya. Akhirnya cuma bisa merema aja sambil baca-baca doa, kan. Sampai si Kunti itu hilang. Nah, Cindy, Wak, yang udah muak kali sama tingkah si Kunti ini. Akhirnya minta lah ke mamanya, Mak, tolong carikan aku Ustadz yang bisa buat si Kunti ini betul-betul hilang dari hidup aku. Tolong, Mak. Akhirnya mamanya si Cindy ini ketemu lah. Ada seorang Ustadz yang mau nolong mereka, kan, Wak. Nah, Ustadz ini datang ke rumah Cindy waktu itu jam 10 malam. Nah, malam itu, Wak, selain Cindy sama mamanya, ada juga abang sepupu Cindy, kakakak sepunya, Uwaknya juga atau tantenya, yang memang berkumpul di rumahnya si Cindy untuk bisa menemani dan menyaksikan pengobatan Cindy. Ya pada kepo lah, kan semuanya aku. Kalau misalnya jadi saudara Cindy, ikut aku. Nah, pas Pak Ustadz ini sampai, Wak, entah kenapa beliau ini nggak langsung mau masuk ke rumah. Jadi beliau ini setak aja gitu depan rumah sekitar 20 menitan. Dia sama duduk. Barulah setelah 20 menitan itu masuk nih siapa Pak Ustadz itu. Langsung duduk sambil menatap ke arah si Cindy. Semua orang di rumah itu hening, Wak. Dan Pak Ustadz itu minta ke mamanya Cindy, Ibu, tolong siapkan garam, batang cabai, sama kulit bawang merah, bawang putih, dan juga air putih di gelas ya, Bu. Nah, mamak Cindy pun langsung lah ke dapur kan ngambil barang-barang yang diminta sama Pak Ustadz itu dan meletakkannya. Semuanya itu di atas meja. Nah, setelah itu Pak Ustadz ini langsung lah, Wak, baca doa ke air putih yang memang sudah disiapkan itu dan menyuruh mamanya Cindy untuk meminumkan air itu ke Cindy dengan membaca surat Al-Kawusar, Wak. Nah, Pak Ustadz pun mulailah mencampur bahan-bahan lainnya. Kemudian berdiri, Wak, menyiramkan ke beberapa sudut rumah si Cindy, kan? Nah, waktu disebar-sebar itu, Wak, seketika Cindy langsung nangis. Nangisnya tuh kayak sedih kali gitu loh, Wak. Gitu lah pokoknya, kok kayak gimana lah. Kok nangisnya sedih kali gitu loh. Nah, Cindy-nya pun sendiri sebenarnya sadar, Wak, kalau dia tuh nangis. Tapi dia nggak tahu kenapa dia nangis. Nah, mama sama uaknya si Cindy pun megangin Cindy sambil baca-baca doa, kan? Sambil Pak Ustadz terus nih menaburi bahan-bahan yang memang sudah dicampurkan tadi di sekitaran rumah sama kamar tidurnya si Cindy. Nah, pas Pak Ustadz nih sedang menabur-naburkan bahan-bahan itu di kamar Cindy, Wak, tiba-tiba terdengar nih suara tangisan juga di dalam kamarnya Cindy. Cindy di luar nih ya, padahal. Ada yang nangis nih dalam kamarnya Cindy. Dan biar kalian tahu, ruangan atau kamarnya si Cindy tuh langsung kayak beggetar gitu loh, Wak. Dan seperti ada dentuman di beberapa sudut kamar. Nah, dentuman ini bukan cuma si Cindy aja yang dengar. Tapi semua orang yang ada di rumah tersebut yang notabene-nya pada saat itu memang sedang berada di ruang tamu tadi. Dengar, tum, tum, tum gitu. Waktu Pak Ustadz masuk ke sana. Bisa kebayangkan kalian betapa besarnya suara dentuman itu ya, kan? Sampai di ruang tamu juga bisa kedengeran, Wak. Tontaklah semua jadi panik, Wak. Langsung makin mengajatkan luar. Nah, si Cindy masih nangis. Masih nangis dia. Dan sampai beberapa saat kemudian, Cindy tiba-tiba berhenti nangis. Dan dia langsung merasa pelong, Wak. Nah, dah selesai itu. Setelah Pak Ustadz selesai menaburi rumahnya Cindy tersebut, beliau pun kemudian duduklah, kan? Dan bilang, dia atau Kunti itu mau menyampaikan sesuatu sama kamu. Tapi dengan bahasa Jawa halus yang mungkin kamu pasti tidak akan paham. Nah, karena kamu nggak paham itulah, nak. Dia terus berusaha mendekati kamu supaya dia bisa meminjam ragamu untuk menyampaikan pesannya. Tapi karena jiwamu juga kuat, makanya dia tuh nggak mudah untuk bisa menguasai badanmu. Dan hanya bisa berada di sekitaranmu aja. Tadi pas saya masuk ke dalam rumah kamu, saya udah disambut duluan sama si Kunti itu. Pas di depan pintu rumah, dia nangis gitu mohon sama saya untuk bisa membiarkan dia menguasai ragamu. Karena katanya ragamulah yang cocok untuk dijadikan media. Karena kebiasaanmu yang sering menyendiri itu. Dah ya, sekarang dia udah nggak bakal ganggu kamu lagi. Insya Allah, dia benar-benar pergi dari kamu. Nah, Cindy yang mendengar omongan Pak Ustadz ini, Wak, langsung lah dia bisa mikir. Oh, pantesan. Yang di kamar pas si Cindy ini demam tinggi, tertidur itu, Wak, tidur-tidur ayam. Dia kan dengar kan ada bisikan orang ngomong pake bahasa dan nyanyian Jawa, kan. Wah, itu dia, itu memang betul ini. Baru lah di situ Cindy ini percaya, Pak Ustadz, Wak. Ditambah lagi memang pundaknya ini yang biasanya terasa berat. Sekarang udah balik lagi seperti biasa, ya. Hatinya Cindy pun, sehabis nangis tadi pun, udah ngerasa kayak pelong kali, lah. Nah, sejak hari itu, awalnya si Kunti ini memang masih lah sering lah, beberapa kali menampakkan diri. Tapi untungnya udah gak ngeganggu Cindy kayak dulu lagi. Jadi kayak sekelebat-sekelebat masih ada, tapi akhirnya hilang betulan ya. Memang betul. Alhamdulillah lah itu. Makanya sekarang si Kunti itu betul-betul udah gak pernah lagi ganggu si Cindy. Aduh, perkara beli miso, Cindy. Perkara kau beli miso. Datang si kakak itu. Oke, Wak. Jadi itu tadi kisah horor Wawa kali ini. Serem, ya, kan? Serem galilah. Karena aku akan menaikkan cerita-cerita dari kalian yang kuanggap epic dan menyeramkan beda dari yang lain kuap. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan juga untuk menyampaikan kisah-kisah horor kalian kepada kami semua supaya kami bisa menambahkan koleksi cerita horor kami, ya kan? Langsung kirim aja cerita lengkap dan rapinya ke email yang ada di description box di bawah dengan subjek kisah horor ku. Nah, itu cerita yang paling epic dan menyeramkan akan aku up di video malam Jumat kami. Eh, kami kita. Eh, malam Jumat aku. Gitu, ya. Oke, Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah untuk tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.